Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam kagama ya. Saya kira sesuai dengan judul yang sesi kali ini, saya ingin berbagai pengalaman para Bapak-Ibu sekalian. Seperti apa sih penerapan perubahan perilaku itu dilakukan di dunia industri? Atau perusahaan, nanti sebagai bahan pembelajaran buat kita semua untuk bisa dimanfaatkan dalam skup yang lebih luas untuk kepentingan negara dan bangsa kita saat ini. Dan seperti disampaikan profil saya atau CV saya yang disampaikan oleh Pak Mas Derajat tadi, bahwa pengalaman saya ini berputar-putar di sekitar industri migas, jadi saya bukan psikologis seperti Bapak-Ibu sekalian kebanyakan, cuman saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana perubahan perilaku, khususnya bidang keselamatan kerja dan proyek atau operation dari kegiatan migas ini kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya akan coba mulai sebagai latar belakang saja. Saya ingin menyampaikan secara ringkas barangkali suatu perjalanan atau jurni dari aspek keselamatan kerja ini yang ada di industri migas, yang mungkin juga saya kira mirip-mirip dengan industri yang lain, selalu bermula dari tidak ada rejim. Jadi keselamatan itu merupakan bagian dari risiko dari kegiatan atau perusahaan yang diterima begitu saja. Fokusnya adalah lebih ke arah fokus di produksi atau operasi dan keuntungan sebagai objektif tujuan bisnisnya. Kalau kita lihat di foto yang di pojok kiri bawah, kita lihat di industri migas tahun 1890-an atau 1900-an, mereka kita lihat itu di Texas pada waktu boom oil and gas di sana, seperti apa faktor keselamatan bukan jadi faktor yang penting buat mereka. Dan juga kalau kita lihat pada waktu pembangunan Empire State Building di New York itu, pegawai konstitusi pun tidak begitu aware atau concern mengenai keselamatan. Ini di era-era yang pertama. Banyak sekali kecelakaan terjadi saat itu sehingga akhirnya otoritas mencoba untuk membuat aturan. Sehingga timbullah satu regime regulation. Mulai dibuat banyak aturan, industri juga mulai membuat standar-standar keselamatan atau code-code, sehingga kita banyak diatur oleh peraturan untuk dalam beroperasi atau bekerja. Kecelakaan mulai menurun, betul, tapi masih cukup banyak. Kemudian fase berikutnya adalah industri mulai mengembangkan ke arah manajemen sistem. Pemilik modal ini atau industri ini mulai memikirkan bagaimana cara mengintegrasikan aspek keselamatan itu dari bagian dari proses bisnis itu sendiri. Mengadop saat itu sangat terkenal sekali PDCA, Plan, Do, Check, and Act. Sehingga dari sana keselamatan pun akhirnya menjadi satu manajemen sistem yang menjadi bagian yang terintegrasi dengan bisnis itu sendiri. Kecelakaan terus menurun, tapi juga masih belum cukup memenuhi objektif, terutama kalau kita bicara zero incident di level yang kita harapkan. Sehingga industri kemudian berpikir lebih jauh lagi, apa kira-cara-cara yang bisa kita terapkan untuk bisa menekan kecelakaan itu di tempat kerja kita. Akhirnya dikembangkanlah, mulai masuk ke dalam fase human behavior regime. Nah ini mulai memasukkan aspek-aspek manusia, aspek-aspek perilaku ke dalam proses-proses kerja yang ada dalam industri. Ini mulai banyak nih Bapak-Ibu dari sekolok-sekolok ini yang mulai memperkaya khasanah bagaimana cara industri migas itu beroperasi. Dan saya kira di bagian inilah mungkin nanti saya akan banyak berbicara untuk ber-sharing ke Bapak-Ibu sekalian dalam slide-slide berikutnya yang akan saya tayangkan. Saya akan mulai dengan konsep perilaku keselamatan yang berbasis, keselamatan yang berbasis perilaku atau behavior-based safety model. Jadi sekitar tahun 1994-1995an itu ada satu buku menarik yang ditulis oleh Aubrey Daniels, bringing out the best in people, kebetulan saya tahu 1997 ditugaskan ke Amerika, sempat mempelajari dengan beliau sendiri seperti apa prinsip-prinsip dari ABC ini diterapkan pada aspek selamatan. Sehingga pada waktu saya pulang ke Indonesia, saya coba untuk mengembangkan behavior-based safety yang ada di perusahaan waktu itu. Jadi ada beberapa poin yang penting yang kalau kita lihat dalam posisi ABC model ini. ABC adalah A, antisiden, B, behavior. C adalah konsekuensis. Yang pertama adalah kita fahami bahwa antisiden itu sebagai suatu stimulus buat seorang sebelum melakukan tindakan atau perilaku atau behavior. Dan kaedah pertama yang kita fahami dari teori ABC ini adalah seseorang itu akan melakukan suatu tindakan atau perilaku atau behavior karena apa? Karena adanya nanti konsekuensis yang akan diterima atau yang diterima atau yang akan diterima jika dia melakukan behavior tersebut. Nah ini kaedah yang pertama. Yang kedua adalah jika konsekuensis dari perilaku, akibat dari perilaku itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelakunya, maka dia akan menjadi feedback, dia akan menfilter untuk nantinya dia tidak akan melakukan itu lagi. Atau dia akan merubah atau mengubah bagaimana dia cara melakukan perilaku itu di kemudian hari. Tetapi sebaliknya, kalau perilaku itu menghasilkan konsekuensis yang sesuai dengan yang diharapkan, dia akan menjadi faktor pendorong, membantu mendorong antisidennya untuk melakukan perbuatan itu lagi, berulang di kemudian hari, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi habit yang tadi disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Jadi habit. Dan habit ini kalau terjadi di tataran organisasi atau sosial masyarakat, menjadi suatu budaya. Nah inilah yang dikembangkan pembentukan budaya melalui perubahan perilaku dalam teori atau model ABC. Berikutnya adalah saya coba untuk mengkaji lebih dalam sedikit mengenai konsekuensis, karena ini penting. yaitu kita coba berikan atribut konsekuensis itu. Bisa jenisnya, ada atribut positif dan negatif, konsekuensis yang sesuai dengan yang kita harapkan dan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau waktunya bisa, akibatnya itu atau hasilnya itu akan bisa langsung, imediat, atau tidak langsung, nanti, atau futures. Dan kalau kita lihat probabilitasnya, akan bisa terlihat bahwa konsekuensis itu bisa mempunyai, kejadiannya adalah pasti, 90% secara statistik, dia akan pasti kalau saya melakukan A nanti akan timbul B, itu hampir dipastikan, itu certain. Dan ada juga konsekuensis yang sifatnya tidak pasti atau uncertain. Ini atribut-atribut yang coba kita tambahkan kepada konsekuensis, dan kemudian kita analisa. Contoh yang sederhana, misalkan tabel di bawah itu, kita melihat perilaku untuk menggunakan masker. Kalau kita lihat tataran baru, tadi kita bicara banyak, bagaimana perilaku untuk menggunakan masker ini? Bisa antisendirinya berasal dari protokol kesehatan atau dari peraturan PSBB. Konsekuensisnya, kalau kita tanya pada orang yang mungkin bekerja di rumah sakit, dia akan bilang, oh ini bagus, positif buat saya, karena saya terhindar dari infeksi. Sehingga positif, immediate, certain, atau peak. Bagi orang yang lain, waduh, gak nyaman saya makanya ini. Repot saya ini, ribet ini. Nah ini bisa menjadi negatif. Apalagi kalau kita tanya pada ibu-ibu yang mungkin di pasar Bering Harjo atau segala macam, itu mungkin, waduh, ini nambah biaya ini kan mas. Ini repot saya ini, berat diongkos nih. Sehingga menjadi negatif. Ada juga mungkin gue ser-gue ser, waduh, saya menjadi susah bernafas nih. Gak enak nih. Bisa-bisa nanti saya sesak nafas ini. Itu adalah konsekuensis yang kalau kita lihat, ternyata agak unik. Akan banyak, dari data survei akan banyak mengatakan bahwa kalau kita behaviornya itu diharapkan untuk untuk melakukan perilaku yang selamat atau yang ikutin aturan, itu konsekuensis negatif yang banyak timbul. Coba kalau kita balik sekarang, behaviornya itu tidak menggunakan masker. Apa yang terjadi? Oh, mereka akan bilang, oh saya lebih nyaman nih, lebih enak beraktifitas. Gak ribet, gak repot, gak perlu tahu biaya, gak ada sesak nafas, gak ada macam-macam. Sehingga kita lihat bahwa kalau perilakunya itu yang yang beresiko atau tidak mengikuti aturan, ini cenderung konsekuensinya yang timbul adalah yang enak-enak atau yang menyenangkan atau yang rewarding. Nah ini jadi satu paradigm itu sendiri, secara umum, perilaku yang selamat, itu cenderung banyak konsekuensi yang kurang menyenangkan. Sebaliknya, perilaku yang berisiko, itu akan cenderung punya konsekuensis yang menyenangkan atau rewarding. Kenapa demikian? Mungkin nanti ini Prof Jamel D. Ancok yang bisa banyak menjelaskan nih, kenapa kok yang enak-enak itu dilarang? Atau kenapa kok yang dilarang itu jadi enak-enak itu nih? Kenapa sebaliknya kok enggak? Tapi sebenarnya dari titik inilah, kita bisa melakukan intervensi. Dengan cara apa? Dengan cara memberi konsekuensis tambahan atau artificial consequences yang untuk merinfoos suatu perilaku. Kalau kita ingin konsekuensisnya itu tambahkan berupa negatif untuk mencegah itu supaya berhenti, maka kita namakan reinforcement negatif atau R minus. Dan kalau artificial consequences yang kita berikan itu adalah beratribut positif untuk mendorong menambah konsekuensis untuk perilaku yang selamat, maka ini kita namakan positive reinforcement atau R plus. Kaedah-kaedah inilah yang kita pakai dalam proses perubahan perilaku untuk menuju orang atau pegawai kita mendorong ke arah perilaku yang selamat. Dan yang menarik lagi, kaedah yang keempat adalah positive reinforcement atau R plus itu, itu bisa berpujian, apresiasi, atau hadiah, segala macam, itu akan lebih sustain dibandingkan dengan yang sifatnya negative reinforcement, denda hukuman atau apa yang tadi kita sampaikan. Ini yang menarik. Dalam dunia industri, migas terutama, kita banyak mengembangkan behavior, base safety ini dalam berbagai bentuk. Ada yang namanya BBS, ada namanya stop, ada namanya correct, ada namanya ASA, advanced safety assessment misalnya. prinsipnya adalah kita melakukan suatu observasi secara silang atau saling mengobservasi dan saling memberikan konsekuensis tambahan untuk mereinforce, terutama yang R positifnya. Jadi dilakukan observasi, saling silang observasi, dan diperkuat R plusnya. Tantangan buat kita adalah bagaimana cara kita nanti untuk meningkatkan R plus perilaku lataran baru ini. tidak melulu digebukin atau dikasih denda atau hukuman. Misalnya tadi Kang Mas Ganjar bilang dekat sikut atau ngebut benjut tidak seperti itu, tapi bagaimana R positifnya yang coba kita kita tekankan. Karena memang R positif ini akan jauh lebih sistem dibandingkan dengan R negatif. Dalam slide berikutnya, saya coba dalam konteks perubahan berlaku ada dua aspek yang ingin saya sampaikan kalau kita melihat tadi bahwa banyak sekali manajemen sistem yang dikembangkan dan saya coba ada dua aspek yang nanti akan mendukung pengkayaan dari manajemen sistem terutama yang di dunia migas yang saya tahu dan ingin saya sharing yaitu pertama leadership atau kemimpinan. Kita tahu bahwa leadership merupakan satu faktor sentral makanya kalau digambarkan ditaruh di tengah dia sebagai sebagai as untuk sentral dan dia merupakan faktor tunggal sebagai penentu yang banyak menentukan berhasil atau tidaknya atau jalan atau tidaknya suatu manajemen sistem termasuk juga berhasil atau tidaknya kalau kita melakukan perubahan berlaku yang kita inginkan. Kalau kita lihat sedikit mengenai model pencil ada gambar yang sebelah kanannya itu pencil itu ada ada bagian ujung yang tajam yang merupakan ujung tombak ini adalah pelaku langsung kalau dalam industri adalah pekerjanya kalau dalam masyarakat adalah populasi masyarakat kita ini yang paling banyak terpapar risiko. Nah kemudian kalau kita lihat di ujung yang lain ada ujung tumbul ini adalah di mana pimpinan itu berada ini akan lebih kecil potensi itu terpapar risiko tetapi dia akan justru paling banyak pengaruhnya untuk menentukan warna bagaimana tindakan atau berlaku di ujung yang tajam tadi itu. Nah semakin jauh ke belakang semakin besar pengaruhnya. Jadi kalau dimulai dari tatan masyarakat misalnya dari RT, RW, Kepala RT, Kepala RW, Kepala Bupati sampai Gubernur Kang Mas Ganjar misalnya itu akan jadi semakin semakin besar pengaruhnya untuk menentukan bagaimana berlaku masyarakat yang ada di tempat kita. Ini adalah teori atau model pensel yang ini sehingga dari sini visibilitas dari pimpinan itu sangat penting sekali. Bagaimana sosok pimpinan itu dilihat perilakunya tapi juga tidak hanya secara fisik tapi juga kebijakan-kebijakannya itu bagaimana kebijakan itu akan dirasakan atau dialami oleh pekerjanya atau masyarakat di bawahnya. secara individu secara yes mas secara kolektif ada hal yang penting yang saya sampaikan bahwa pemimpin itu diperlukan konsistensi perilaku atau kebijakan berlaku konsistensi sehingga kolaborasi itu menjadi sangat penting dalam hal ini supaya tidak tidak ada kebijakan yang sifatnya itu bolak-balik saling merevisi atau saling menegasikan yang berujung kebingungan nanti kepada masyarakat atau anggota kita. dan satu lagi dalam konteks perilaku ini adalah saya ingin sampaikan keberpihakan dapat dipahami bahwa tadi sampaikan banyak sektor dari pemimpin atau dari gubernur tadi Pak Gangganjar tadi sampaikan ada ekonomi ada aspek pendidikan segala macam faktor yang harus didorong semuanya tetapi keberpihakan kepada perilaku tataan baru itu yang sangat akan diperlukan. saya ingin sedikit sampaikan mengenai safeguard dan VNV ini adalah pengalaman dari industri migas juga bahwa kalau kita lihat era regulation regime tadi keselamatan dengan pendekatan pengelolaan risiko atau risk management itu ada safeguard dalam kaitannya dengan perilaku behavior yang baru kita ini behavior itu merupakan salah satu bentuk dari layer safeguard yang ada di samping layer-layer yang lain ada secara administratif kita punya protokol secara engineering kita punya kita batasin tadi pesawat harus melakukan sesuatu kantor harus melakukan sesuatu rumah sakit sebagai respon atau mitigating layer namun VNV ini akan dipastikan menjadi satu tool yang dipakai untuk cek dan recheck karena apa VNV itu memastikan ada atau tidaknya safeguard terpasang atau tidak di situ berfungsi atau efektif enggaknya suatu safeguard sehingga ada jargon kalau di safety itu keselamatan itu bukan ketidakadanya kecelakaan tetapi keberadaan dari safeguard satu hal lagi adalah human performance saya akan sampaikan human performance ini cukup menarik era terakhir dalam industri migas mengembangkan ini perubahan perilaku dilihat dari faktor manusianya atau human performance jadi jadi ada dua premis premis pertama adalah manusia itu membuat kesalahan siapapun orangnya mau mas derajat atau mau saya siapapun akan membuat kesalahan dan itu itu wajar harus diterima yang perlu difahami adalah bagaimana dan apa atau mengapa orang membuat kesalahan dan bagaimana kesalahan itu terjadi nah kalau dari aspek human performance bisa dikelompokkan tiga hal nih grup pertama kesalahan itu karena perilaku yang manusiawi karena keterbatasan karena kelelahan kalau kita lihat ibu-ibu di pasar gitu tidak pakai masker tanya kenapa ya saya gak mau beli masker pak sehingga gak bisa pak pakai itu karena gak punya gak beli sehingga solusinya gimana ya kita bantu kita dukung dia kita bantu kita kasih masker itu kelompok pertama kelompok kedua adalah kesalahan yang karena perilaku berisiko ini karena mungkin pemahaman dia tadi pemahaman yang penting atau keterampilan dia untuk melakukan itu kurang atau belum kesana sehingga seorang tidak pakai masker tanyain kenapa saya gak ngerti cara pak nah bagaimana resolusinya atau caranya penanganannya adalah kita bimping kita latih nah kelompok ketiga adalah kalau perilaku kesalahan itu memang karena kecerobohan atau kesengajaan dia tahu ditanyain ya tahu karena saya gak mau aja nah inilah kelompok inilah yang harus didisprinkan nah dengan memahami kenapa dan bagaimana kesalahan yang terjadi kita bisa mengevaluasi secara konstruktif dan mendapatkan solusi yang yang tepat untuk penanganan perilaku yang benar seperti apa premis yang kedua adalah manusia itu cenderung membuat toleransi kalau kesaharian kita istilahkan kebijakasan kebijakasan akan ini ya kalau kita misalkan melanggar lalu lintas misalnya di jalan raya lalu kita bilang sama Pak Polisi Pak jangan ditilang dong Pak mohon kebijaksanaannya nah seringkali ada toleransi dari Pak Polisi itu yaudah dilepas nah kalau toleransi toleransi lagi toleransi itu terus terjadi kita akan melakukan drifting atau pergeseran terseret dari yang seharusnya normal yang kita inginkan itu mulai terseret yang bekas polisi tersenyum itu Mas sehingga kita kita melakukan deviasi deviasi yang kemudian dianggap wajar nah kalau dianggap wajaran nah itu sudah kita namanya menormalisi risiko ini dan ini kita menjadi permisif dan kita tahu kalau akumulasi permisif drifting itu terjadi kombinasi antar toleransi dan varansi terjadi cepat atau lambat kecelakaan akan terjadi oleh karena itu di dunia migas ini ada banyak kegiatan yang kita kita ini kan kita namakan variation is the enemy of quality nor risk normalization is the enemy of safety nah bagaimana cara menanganinya kita paham bahwa manusia terbatas yang kita perkuat adalah safeguard-safguard yang sifatnya non-human ini yang sudah perkuat karena kita kita maami bahwa manusia itu adalah safeguard yang lemah kalau dalam dunia migas kembali lagi saya share ada operation discipline there is always time to do it right getting the result the right way kita boleh saja menghasilkan produksi yang sama 10 barrel misalnya tapi kalau caranya itu gak benar itu tidak perform namanya juga dalam dunia keselamatan kita bilang zero tolerance gak ada toleransi do it safely or not at all kerjakan secara benar secara aman kalau tidak ya berhenti total itu yang banyak kita lakukan dalam dunia migas saya kira mungkin saya akan coba ke site yang terakhir ini Kang Derajat mohon maaf ada tantangan dan opportunity secara garis besar kita sampaikan bahwa target dari perubahan perilaku itu mau keselamatan mau tata cara baru atau tatanan baru segala macam itu adalah bagaimana kemampuan kita nanti untuk mentransformasikan dari mood enforcement yang terpaksa tadi I have to saya terpaksa harus pakai masker menjadi I want to jadi saya ingin pakai masker atau sampai level tinggi I need to saya butuh tanpa disuruh pun saya butuh untuk itu dan secara organisasi atau sosial masyarakat tidak hanya terpaksa kena peraturan atau protokol tapi memang ada pressure tadi kita lihat pressure peer atau sosial masyarakat yang mendorong kita melakukan itu sehingga jadi timbul nanti self-awareness dalam diri sendiri mindset yang berubah dan structure inilah yang harus kita bangun bagaimana tidak hanya denda penalti atau stick and carrot hadiah atau hukuman saja tapi keterampilan juga harus kita kembangkan seperti contoh dari dari Bupati di Banyuwangi yang memberikan banyak pelatihan dalam banyak kegiatan sehingga menjadi internalize di dalam diri masing-masing personal atau individu di masyarakat itu nah tantangannya saya coba share beberapa tantangan-tantangan disini kalau saya kumpulkan tadi Kang Mas Ganjar bilang bahwa ini perlu waktu journey perubahan perilaku itu bukan overnight semalam selesai tidak tapi perlu waktu perlu konsistensi dan untuk aparat pelaksana ini diperlukan PPI juga ini tapi passion and endurance ketertarikan kesabaran dan ketahanan ini yang diperlukan dan kalau tadi kita bicara dari industri migas juga yang mendorong untuk percepatan dari perubahan perilaku dengan melakukan observasi yang intensif cross observation dan feedback nah dalam situasi seperti ini kita sedikit ada dilema juga dalam artian ini karena apa? karena kita mesej kita adalah jaga jarak padahal kita dimintakan untuk semakin banyak interaksi sehingga ini teknologi online seperti media seperti ini akan menjadi jadi alternatif yang terutama kebinekaan ini juga unik kita hidup dalam bineka kondisi masyarakat nitrogen bineka itu sebagai berkah sekaligus tantangan tapi kita gak boleh berhenti hanya kebinekaan tapi kita harus gali lagi di dalam kebinekaan itu ada kesamaan kebersamaan itu yang kita gali kita kenali dan disitulah nanti akan kita jajikan fokus untuk kendaraan untuk melakukan program tersebut dari common ground ada kesamaan hobi sebagai keweser kita manfaatkan ada kesamaan religius kita manfaatkan kesamaan kesamaan interest kita manfaatkan disitu local wisdom saya kira cukup banyak didengungkan juga sebagai pendekatan yang cocok untuk proses ini bagaimana karena kita tahu bahwa tidak ada yang satu model satu tool yang cocok untuk semua kondisi no silver bullet harus kita manfaat sebanyak mungkin setiap daerah itu mungkin punya wisdom tersendiri kita manfaatkan itu yang penting adalah mesejnya tetap konsisten dan satu hal yang mungkin saya ingin tekankan bahwa kampanye itu kampanye mengenai tatanan baru itu tidak cukup hanya apa itu perilaku tatanan baru tetapi juga harus kita barengin dengan reinforcement yang positif yang kita sampaikan secara berkesan penambungan terus-menerus dan konsisten saya coba melihat bagaimana kalau hari Jumat kita ada khutbah hari Minggu ada Pak Pendeta selalu memberikan misis ke kita ini harus kita refresh terus masyarakat kita ini kita refresh terus secara terus-menerus kalau dalam industri mikas ada namanya safety moment setiap kita kumpul tiga orang kita harus sediakan waktu lima sampai sepul menit hanya bicara masalah keselamatan nah kalau kita bisa terapkan itu setiap kumpul setiap ada meeting rapat atau online seperti ini kita sediakan lima-sepuluh menit untuk bicara masalah tatanan baru seperti apa nah itu kalau dilakukan secara menyeluruh dari semua komun masyarakat itu menjadi satu proses preaching dan anchoring kita anchor misis itu ke dalam kesadaran masyarakat dan tentunya pimpinan saya kira pimpinan adalah faktor yang lini yang penting keberbihakan dan juga kita harus balance dengan sektor-sektor yang lain tetap keberbihakan kepada berlaku tatanan baru ini jadi utama saya kira mungkin itu yang bisa saya sharing ada salah kurangnya mohon maaf terima kasih